Hai, co-friends. Pada soal ini, ada 7 titik dan tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris. Yang ditanyakan adalah banyaknya segitiga yang dapat dibentuk dari titik-titik ini. Soal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep kombinasi, di mana kombinasi itu digunakan untuk menghitung banyaknya kejadian atau cara melakukan suatu kejadian yang tidak memendulikan urutan. Karena misalkan, kalau misalkan kita punya segitiga ABC, itu sama saja dengan segitiga BCA ya. Nah, berarti urutannya itu tidak menjadi penting. Makanya kita bisa menggunakan kombinasi. Kombinasi itu dinyatakan dalam bentuk N itu angka, C itu kombinasi, R itu juga angka. Di mana N itu adalah banyaknya objek, lalu R-nya itu adalah banyaknya objek dalam suatu lingkup kejadian. Misalkan di sini, NCR itu sama dengan N! per N min R! dikali R! Nah, kalau untuk konteks soal ini, kombinasi pada soal ini adalah berarti di sini 7, yaitu karena ada 7 titik, kombinasi R-nya itu adalah lingkup kejadiannya ada berapa objek. Oke, berarti dalam segitiga itu kan ada tiga titik ya. Berarti 3 sama dengan itu 7! per 7 kurang 3! dikali 3! Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4! per 7 dikurang 3! 4! dikali 3! Kenapa aku berhenti sampai 4! untuk yang diatasnya? Karena 4! diatas dan di bawah bisa dicoret. Sehingga berarti nanti tinggal menjadi 7 dikali 6 dikali 5! per 3! 3! yaitu 3 dikali 2 dikali 1! 6 bisa dicoret sama 3 sama 2! Sehingga menjadi habis! 6, 3, 2 coret, 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 jadi 1, jadi 1, jadi 1! Berarti sisanya adalah 7 dikali 5! Berarti hasilnya adalah 35 cara atau 35 segitiga! Dan ada pada opsi D ya! Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya!